Pemirsa seorang pemuda pengedar pil koplo diamankan tim satuan narkoba Polres Kabupaten Lumajang di desa Botolor, Jatiroto, Jawa Timur. Petugas menyita ribuan butir pil koplo siap edar. Petugas satuan Polres Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menggerapak rumah Zeta yang diduga mengedarkan pil koplo di desa Kalibotolor, Jatiroto. Tersangka Zeta berkutik saat diamankan petugas. Petugas langsung menggeledah kamar tersangka. 5.000 butir narkoba jenis pil koplo yang diselunikan di dalam lemari berhasil diamankan. Tersangka menjual 100 butir pil koplo sebesar Rp150.000, sedangkan 1.000 butir pil koplo sebesar Rp850.000. Di Jalan Toga kita menemukan salah satu pengendara-pengendara bermotor pada saat kita geledah di badannya itu ada kita temukan 4 pil koplo. Nah itu ada 4 pil koplo. Nah kemudian dari situlah yang kemudian kita kembangkan. Dia belinya dari mana? Ternyata dia belinya dari si siapa ya maaf? Zainul. Zainul. Nah dari Zainul ini. Nah ternyata disini bisa kita dapat Rp5.000. Tersangka merupakan sindikat perdagangan jual-beli pil koplo di daerah Jawa Timur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, AI News melaporkan.